Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Aku Aminah Sudah kejar, kali ini kita akan berantikan pembahas soal untuk persiapan PPS Gasal Mata Pelajaran IPA kelas 7 SMP Tahun Pelajaran 2021 2021 Kita langsung ke soal yang pertama Perhatikan gambar berikut Ciri makhluk hidup yang tidak dimiliki benda tersebut adalah Ini adalah gambar Dari benda atau mobil Ini jawabannya, mobil Mobil bisa bergerak Tapi juga dimiliki Sama mobil itu Ada ciri makhluk hidup yang tidak dimiliki Benda itu Memerlukan nutrisi Memerlukan energi Mobil juga butuh energi Memakai bantuan bakar Berarti juga dimiliki oleh mobil Bergerak dimiliki oleh mobil Nutrisi juga dimiliki oleh mobil Mobil berkembang biak Apakah mobil bisa menghasilkan keturunan Nah, mobil tidak punya Berkembang biak Sehingga yang berkembang biak Coba kita yang mengeluarkan jahat sisa Apakah mobil mengeluarkan jahat sisa? Ya, asapnya ya Juga dimiliki oleh mobil Sehingga yang tidak dimiliki adalah yang berkembang biak Sehingga jawabannya adalah yang C Oke, lanjut ya Nah, disini perhatikan gambar berikut Disini ada tumbuhan Ini adalah oksigen Ya, ada oksigen dibuatkan Kemudian karbon dioksida diserap Dan ada air juga diserap Aktifitas yang ditunjukkan oleh makhluk Seperti gambar menunjukkan bahwa Nah, jika ada tumbuhan yang mengeluarkan oksigen Dia menyerap karbon dioksida Menyerap air dan menyerap cahaya matahari Itu adalah proses fotosintesis Yaitu C2 ditambah H2O Membutuhkan cahaya Dan hijau daun yaitu klorofil Menghasilkan C6H12O6 Atau fabulitan atau papi Atau bintosa plus oksigen ya Berarti ini adalah peristiwa fotosintesis Fotosintesis itu apa? Proses untuk menghasilkan makanan Tapi yang berhubungan dengan makanan ya Sehingga jawabannya adalah Ini bukan, bukan, bukan adalah yang B ya Yang B Oke lanjut Berikut ini adalah tujuan klasifikasi Klasifikasi itu bahasa lainnya adalah Pengelompokan Ya, pengelompokan Kecuali, hati-hati ya Ada kata-kata kecuali Mengenal berbagai makhluk Betul ya Kita mengelompokkan atau membagi-bagi Di kelompokan, di kelompok-kelompok Tentu yang sama Sifatnya ya Untuk mengenal berbagai makhluk Kemudian mengetahui manfaat makhluk itu Ya, betul Mengetahui kekerabatan ya Ternyata ada hubungan kekerabatan juga Betul ya Mengetahui hewan mana yang bisa Di ternak atau di pelihara Nah, ini yang bukan ya Ini yang bukan Jika jawabannya Kecuali berarti yang B ya Oke, lanjut Urutan tingkatan takson Dari yang tertinggi sampai terendah Baik Ada singkatannya ya King V Kofagens Ada juga King Di Kofagens Ya Yang V ini untuk hewan Yang D ini untuk tumbuhan King atau apa King untuk kingdom V nya film D divisium C adalah Kelas Burdo Family Genus Dan Spesies Berarti yang tepat adalah King V Kofagens Ini salah ya Ini salah Kofagens Ini salah King V Fa Ini salah ya Berarti siapannya adalah yang D ya King V Kofagens Berarti siapannya adalah ini Lanjut Berarti kan kunci data menasih berikut Kelabang atau lipang Kofagens Coba kita cek yang nomor 1 dulu Tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan perut Tidak ada ya Tidak terbagi kepala, dada, dan perut Mungkin kepala, dada, dan perut Mungkin kepala, dadanya tidak terlihat Berarti nomor 1 Bukan 1 A Tapi 1 B ya Yang ada satuannya Salah Ini salah 1 B sekarang 1 B itu menuju ke nomor 2 Cara bacanya begini 1 B Kan setelah salah 1 B Menuju ke 2 Sekarang 2 Apakah nomor 2 tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan perut Dan perut Bukan ya Dan Tubuh terbagi menjadi kepala, badan beruas-ruas Nah ini ya Badannya ada ruas-ruasnya Nah ini ruas-ruasnya Oke Berarti kita muncul ke 2 B Karena 2 A salah Yang ada 2 A salah Nah ini salah Ada 2 A salah Ini ada 2 A salah Ya sudah Berarti Lanjut ya 2 B Keempat Keempat yang A Nah ini silopoda Terdapat 1 pasang I Silopoda Oke Lalu jawabannya adalah yang D Oke lanjut Berdasarkan sistem tata nama ganda Binomial nomen kelabur Cara penulisan yang benar Untuk nama jenis tanaman Pada gambar ini Maksudnya adalah Penamaan kelapa ini Oke Nah dia mana Kira-kira A, B, C, atau D Nah pemberian Atau penulisan yang benar adalah Ya Huruf awalannya Huruf awalannya Besar Ya Kompos Kemudian Kata kedua Huruf awalannya kecil Musi Pera Kemudian di garis bawah Antar kata Tidak perlu sambung Nah sekarang pertanyaannya Ini juga dari garis bawah Tapi ini N nya besar Ini huruf awalnya kecil Ini besar semua Salah Ini Baca Ini bagaimana Tidak ada Tidak ada garis bawahnya Boleh Kalau tidak pakai garis bawah Juga boleh Kokos Musifera Untuk penggantinya Ini harus dicetak Di talu Atau Miring Apakah yang A miring Ya yang A miring Sehingga betul Ya saya tanya Kita lanjut Nah yang tadi ditanyakan ya Hewan di atas Masuk dalam kelompok film apa Ini film di Animalia Ya saya bagi dulu Animalia itu terbagi menjadi dua Yaitu Vertebrata Dan Avertebrata Vertebrata Vertebrata itu yang memiliki tulang belakang Sedangkan Avertebrata Ada kata-kata A Itu berarti Tidak punya Tulang belakang Oke ya Nah Anggota dari Vertebrata Itu contohnya Seperti Lises Ikan Kemudian Apa namanya Aves Aves ini Bungas Atau burung-burung Begitu ya Kemudian Alpibi Contohnya Kata Adal Kemudian Reptil Contohnya Ular Guaya Dan Mamalia Yaitu Hewan yang Memusui Ya Kita juga Maksudnya Masuk dalam Mamalia Berarti Avertebrata Di luar Hewan-hewan ini Nah Ini Pilihannya Porifera Molusa Platyhemindes Dan Apropoda Porifera itu Hewan berpori Ya Contohnya Yaitu Yang Spong Spong Atau Yang Dijangkakun Spong Kemudian Moluska Itu Yang Lunak Contohnya Apa Yang Lunak Ya Siput Ya Kemudian Apa Cumi Ya Itu Yang Tubuhnya Lunak Kemudian Platyhemindes Platyhemindes Cocoknya Adalah Cacing Pipih Oke Sedang Arthropoda Hewan Yang Beruas-ruas Nah Ini Adalah Hewan Yang Beruas-ruas Sehingga Siapannya Adalah Yang Oke Baik Demikian Anak Aku Pembahasan Soal Untuk Materi Klasifikasi Mahuduk Selamat Belajar Semangat Belajar Dan Ingin Memperoleh Nilai Dengan Optimal Kalau Bisa Mencapai Nilai 100 Amin Amin Dari Demikian Demikian Dari Saya Untuk Membahas Soal Bersama Kalian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai